Intro Hari ini, Nyak sedang berada di Bahwai, Liwah, Lampung Barat. Dengan iklim yang cukup sejuk, Bahwai sangat cocok untuk daerah perkebunan. Di sini memang terkenal sebagai salah satu penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan di Provinsi Lampung. Intro Wah, ada yang lagi panen nih. Seru juga nih kalau Nyak gabung. Lumayan, hitung-hitung olahraga. Apa lagi gue, dong? Lagi panen? Iya, lagi panen. Oh, kasih gue tolong dong. Ya, kasih. Saya bantu petik sawinya ya, Bu. Menanam sawi juga cukup mudah nih. Nyak hanya tinggal memotongnya saja, jadi tidak dicabut dengan akarnya. Lalu, buang daun sawinya yang sudah rusak. Mudah kan? Sawi merupakan salah satu sayuran yang siap panen pada bulan ini. Jadi, saya sekarang lagi berada di desa Bahwai. Lagi panen sawi. Biasanya sawi ini bisa dipanen setelah umurnya sudah mencapai 2 bulan. Ada yang tahu nggak ini jenis sawi apa? Ini jenis sawi pahit yang banyak ditaram warga di sini. Walau namanya sawi pahit, bukan berarti tidak bisa dimakan ya. Sawi pahit memiliki segudang manfaat lho. Mengkonsumsi sawi pahit dapat membersihkan organ hati. Karena mengandung klorofil yang cukup tinggi. Bukan hanya itu, sawi pahit juga membantu penurunan kolesterol. Di masa pandemi seperti ini, sawi pahit sangat bagus untuk dikonsumsi. Karena mengandung ateoksidan yang tinggi dan juga meningkatkan imun tubuh. Tuh kan, jangan anggap remeh ya sawi pahit. Mungkin ini juga yang menyebabkan para warga di sini terlihat sangat sehat. Setelah dibersihkan, sawi dikumpulkan dan akan dibawa ke tempat tangga pool untuk dijual. Dalam sehari, biasanya warga di sini dapat memanen hingga ratusan sayur sawi. Wah, mantap ya. Ternyata, ngangkat sawinya berat. Terus ngangkatnya ke bawah juga harus pakai motor yang udah dimodif kayak gini nih. Wah, bener-bener berat ya perjuangan para petani untuk menjual hasil panennya. Makanya, sekarang kalau beli sayuran, jangan ditawar lagi ya. Sekarang, kita lagi mau buat sayur tua orang Lapung zaman dulu. Namanya peput. Sayur peput merupakan sayur yang isinya berbagai macam sayuran. Nyak diberi tugas untuk menyiangi sayurannya nih. Sayuran yang dipakai bebas ya. Kali ini, Nyak menggunakan sayur sawi, daun singkong, dan juga beberapa sayur yang ada di sekitar rumah. Oh iya, ada juga wortel sebagai campurannya. Untuk beberapa jenis sayuran, tidak semua daun bisa dimasukkan nih. Hanya dipakai bagian mudanya saja. Ini yang diambil pucuk yang paling muda gitu ya, Pak. Iya. Cuma dipilihin berarti, Bu. Enggak bisa semuanya diambil ya. Kalau yang tua dimasukkan, tidak dapat dimakan nih. Karena sudah keras. Dan biasanya rasa lebih pahit. Ini udah nih, Bu. Sekarang direbus ya, Bu. Iya. Langsung saya rebus boleh, Bu. Rebus sayuran hingga matang di air yang telah meridih, ya. Nah, Bu, sekarang ini yang dipotong apa lagi, nih? Combrang. Combrang, ya? Combrang, atau yang biasa kita kenal dengan jabung dalam bahasa Lampung, memang biasa dipakai untuk campuran masakan. Selain membuat masakan lebih harum, rasa dari kecombrang yang cukup kuat membuat masakan lebih terasa segar. Selagi nyak memotong kecombrang, Ibu sibuk menghaluskan bumbu, nih. Bumbunya juga nggak susah, kok. Ada bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, serai, cabai merah, dan juga garam. Disatukan dalam cobek untuk dihaluskan. Bu, ini jabungnya udah selesai. Sekarang ngapain? Itu, ngangkat di sondak. Airnya langsung dibuang. Ini yang mau dipakai, ya. Saya angkat, ya, Bu, ya. Sayuran dan bumbu sudah siap, nih. Saatnya membuat sayur peput. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga matang. Setelah harum, masukkan kecombrang ke dalam wajan. Aduk hingga rata dan matang. Tambahkan kacang ke dalam wajan. Wah, masakan peput ini memang hanya menggunakan bahan dasar nabati, nih. Tidak ada sama sekali campuran bahan hewaninya. Setelah tercampur rata dan bumbu matang, masukkan rebusan sayurnya, aduk kembali, agar semua tercampur rata. Wawinya udah kerasa, Bu. Terakhir, masukkan santan ke dalam wajan. Ini pasti gurih masakannya. Aduk kembali hingga santan dan bumbu meresap. Dan sayur matang sempurna. Akhirnya, sayur peput pun masak. Dan Nyak juga siap untuk menikmati. Nah, udah jadi nih masakan peput khas liwa Lampung Barat. Ayo, Bu. Langsung aja kita cobain, Bu. Walau hanya berisi sayuran, ternyata rasanya nikmat banget, nih. Apalagi sebelumnya, Nyak abis bantu panen sawi, nih. Jadi makin lahap makannya. Sawi pahit, jadi tidak terasa pahitnya. Tertutup dengan bumbu dan sayuran lainnya. Sayur peput sudah ada dari zaman nenek moyang, loh. Campuran sayuran menjadi alternatif makanan saat masa susah dahulu. Saya kira awalnya peput ini tidak seenak makanan lain karena dia hanya berbahan sayuran. Ternyata, bami-mihan. Ada yang tahu, Ngani?